Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya ilham baris Selamat datang di channel pura monte series Gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sisingci Jiwasun Wukong Atau untuk grid Epsol part 29 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan siluman rubah Yang ternyata sangat menginginkan Biksu Tong Dan kini yang pun berhasil menyergap Biksu Tong, Patke dan Wucing Dan kini diperlihatkan seorang pria yang berkata kepada rubah ekor sembilan Keputusanku sudah bulat Aku sangat mencintaimu Demi kamu Aku bahkan tidak ingin menjadi manusia lagi Sekarang bersihkan hatiku Sang rubah pun menjawab Ritual ini kesempatannya hanya satu kali Dan tidak bisa diulang kembali Apakah kau benar-benar ingin tinggal di hatiku untuk selamanya? Dan ternyata pria itu adalah pacar ekor sembilan Ia pun kini sudah ditindih oleh ekor sembilan Ia pun berkata lagi Aku berharap Aku bisa hidup selamanya denganmu Cepat lakukan saja Dan Seketika ekor sembilan pun menusuk dada pria itu Dan ia pun lalu mengambil hati dari tubuh pria itu dan langsung memakannya Dan tiba-tiba saja Pacar ekor sembilan yang sudah terbunuh itu pun membuka matanya Dan tak disangka ia pun masih bisa hidup dan berkata Hatiku telah hilang Tapi tetap saja bisa hidup Ekor sembilan pun menjawab Tentu saja Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Kau sangat takut ya? Dan pria itu pun lanjut berkata Satu-satunya hal yang aku takutkan adalah aku tidak bisa bangun Dan tidak pernah melihatmu lagi Ekor sembilan pun lalu berkata Tidak, kita akan selalu bersama Sangat bagus Dan mereka pun berpelukan Dan kini rubah ekor sembilan pun meneruskan ceritanya lagi Ia pun berkata Aku telah banyak memiliki kekasih Aku sangat suka pria dari golongan manusia Cinta mereka paling kuat Tapi karena umur mereka terbatas Maka hubungan kita sangat singkat Dan kita harus berpisah Lalu aku terus mencari pacar untuk menjadi pasangan hidupku Dan kini terlihatlah seorang kaisar dari dinasti Ia pun berkata Aku akan memimpin dua negara Aku tidak mau Biarkan aku pergi bersamamu saja Dan terlihat seorang pria pendekar yang berkata Tujuanku adalah menjadi pendekar pedang yang terbaik di dunia Tapi sejak bertemu denganmu Aku baru sadar kalau tujuan hidupku hanya ingin bersamamu Dan terlihatlah kini seorang pria lagi Ia pun berkata Meskipun tuanku dan juga teman-temanku sangat penting Tetapi tidak ada yang lebih penting dari kamu Rubah ekor sembilan pun bercerita lagi Aku telah bertemu banyak pria unik dan menarik Ada kaisar, jenderal pedang, ada seorang pelayan, dan sebagainya Mereka semua rela berkorban dan memberikan hatinya padaku Aku pun juga sepenuh hati mencintai mereka Tapi setiap manusia mempunyai batasan umur Mereka satu persatu meninggal dunia Meninggalkan aku yang masih hidup Rumah rubah kecilku yang semula hangat Kini menjadi dingin Aku membutuhkan seorang pria yang menemaniku Akan tetapi Pria yang baik semakin sedikit Pria yang aku cintai harus kuat Mempunyai keberanian Penuh ketekunan dan rasa tanggung jawab Dan saat ini Aku menemukan pria yang aku sukai Dan saudaraku Tan Sanza Itu adalah kamu Kau tidak akan menyesal menerima cintaku Menghadapi wanita hiper itu Biksu Tong pun lalu berkata Hei, gadis rubah ke-9 Jangan tertipu oleh kesan pertamamu terhadapku Sebenarnya Aku tidak memiliki sifat-sifat yang kamu sebutkan Kamu sebaiknya mencari orang lain yang jauh lebih tepat untukmu Hal itu langsung dijawab oleh ke-9 Hei Biksu Aku bisa membaca pikiran Apa kau lupa? Kamu ternyata lucu juga Aku jadi tambah menyukaimu Dan mak krak Seketika wucing pun membaco Bunda ekor sembilan dengan goloknya Hal itu membuat ekor sembilan pun kaget Akan tetapi Ia tampak tak terluka Ia pun berkata Hei, kau mau menyakitiku? Kenapa perlakuanmu begitu kasar kepada cewek? Jelas saja wucing pun kaget Dengan tubuh kebal ekor sembilan Dan mak jeler Ekor sembilan yang marah pun langsung menusukan ekornya Yang langsung menembus tubuh wucing Biksu Tong yang melihat muridnya Kini terluka parah Ia pun menjadi panik Ia pun lalu menoleh kepada Pat Kai Agar Pat Kai juga segera bertindak Pat Kai yang ketakutan pun jadi terkejut Ia pun berkata Guru, aku Ekor sembilan yang melihat tali itu pun langsung berkata Hei, setan babi Kau berani? Akanku kupas kulit dan dagingmu Seketika Pat Kai pun segera menurunkan senjatanya Dan ia pun juga tertunduk ketakutan sambil berkata Hei, guru Maafkan aku Ekor sembilan pun berkata Hei, hei, hei Kakak Biksu Bukankah aku mengatakannya Dia tidak akan berjuang untukmu Pat Kai pun berteriak Wah, aku tidak mampu melawannya Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun berkata Cukup Gadis ekor sembilan Tujuanmu hanya aku Jangan sakit di mereka Hal itu membuat ekor sembilan pun tersenyum dan berkata Oh, maukah kau menerimaku? Ekor sembilan pun langsung mendorong Biksu Tong hingga terjatuh Biksu Tong pun jadi terkejut dan berkata Tunggu Bahkan jika iya Kita harus temukan hari yang baik dulu Aku saat ini tidak punya apa-apa Rubai ekor sembilan yang sudah menindih Biksu Tong pun berkata Hahaha Aku sudah tak sabar lagi Apakah kamu mau menyesalinya? Ekor sembilan pun mengangkat pisaunya dan berteriak Sekarang aku ingin hatimu Dan Tiba-tiba saja Pat Kai pun segera menyeruduk rubai ekor sembilan Babi bau Kamu Teriak rubai ekor sembilan Babi pun berkata Guru Aku sangat takut Ekor sembilan pun saat ini sangat marah kepada Pat Kai dan berkata Hei Kurang ajar kau babi Tapi tiba-tiba saja Ia pun dikejutkan sesuatu Karena Biksu Tong pun bangkit dengan wajah penuh amarah Ia pun berkata Hei Gadis rubai berekor sembilan Cinta tidak dimiliki dengan cara seperti ini Bahkan jika kamu makan hatiku Aku tidak akan rela Berhentilah Dan Ceder Seketika Biksu Tong pun memukuli ekor sembilan dengan sangat keras Akan tetapi si rubah pun masih berdiri tegap disitu Ia pun berkata Kau memukulku Biksu Tong pun hanya melongo dan berkata Oh ya Ya Pukulanku hebat kan Seketika si rubah pun menangis dan langsung berteriak Kurang ajar Tegas sekali kau memukul wajahku Wah Sangat menyedihkan Kekasihku memukulku Dan Cerut Seketika rubah pun ngamuk Dan sambil menutup wajahnya Ia menyabetkan ekor-ekornya Hingga menembus tubuh Pat Kai dan Biksu Tong Si rubah pun lalu membuka wajahnya sambil berkata Ah Apakah cinta juga harus memukul Dan terlihat Biksu Tong yang tertancap ekor rubah pun masih digantung oleh si rubah Si rubah pun berkata Kakak Biksu Aku minta maaf Aku memukulmu terlalu keras Ia pun lalu mengelus wajah Biksu Tong dan berkata Tapi jangan takut Selama aku memakanmu Kamu akan aman Dan kamu akan mencintaiku juga Biksu Tong yang sekarat itu pun berkata Bagaimana kalau kamu memakan hatiku Setelah itu aku keluar dari rumah ini Rubah pun berkata Jangan pernah melakukan ini Jika kau tak ingin mati Biksu Tong pun berkata Maka kalau begitu Aku tetap akan memilih mati Bagaimanapun juga Aku harus melakukan perjalanan Dan rubah pun berkata lagi Kalau Biksu Tong tak akan ada pilihan Karena pikiran Biksu Tong akan dikendalikan olehnya Tidak ada pria yang bisa menolak cintanya Hatimu sekarang akan menjadi milikku Ucapnya Dan kini rubah pun akan bersiap pembelah dada Biksu Tong Dan tiba-tiba saja Dari belakang datanglah seseorang yang berkata Hei rubah berekor sembilan Berhenti Dan ternyata itu adalah Sun Wukong Yang berdiri tegap dengan membawa tongkatnya Ia pun berkata Lepaskan Biarkan guruku pergi dari sini Melihat hal itu si rubah pun berkata Monyet batu Kau jangan ikut campur Wukong pun lalu membalas Hei panggil aku dengan nama Sun Wukong Aku sudah berpikir dengan jernih Aku yang ada di masa lalu Sekarang sudah tidak ada lagi Si rubah pun lalu berkata Hei monyet Apa yang telah para dewa lakukan padamu Wukong pun dengan mantap menjawab Bukan mereka Ini adalah ideku sendiri Rubah pun berkata lagi Hei monyet batu Apa kamu mau melupakan Kenangan-kenangan indah Persahabatan kita selama bertahun-tahun Dan kini Wukong pun berkata Bagaimana aku harus mengatakannya kawan Sebenarnya Kamu menggambarkannya dengan sangat baik dan benar Tan San Zhang adalah orang yang sulit dan keras kepala Dia suka mencari kesalahan orang lain Begitu tidak baik Seperti itu juga tidak cukup baik Dan cupat kai Ia selalu bernapsu kotor Aku tahu Dia selalu berbicara buruk tentangku Di depan Tan San Zhang Sedangkan Sawu Jing Ia selalu berada dalam keadaan linglung Dia selalu memikirkan bagaimana bisa menjadi manusia Dia berpikir gugup Tapi baik Tapi mereka adalah guru dan juga saudaraku Sebagai kakak pertama Aku tak bisa melihat mereka mati Ucap Wukong dengan tatapan mata yang tajam penuh ahmarah Dan rubah ekor sembilan pun berkata Aku juga tidak akan melepaskan calon kekasihku Jadi akankah kita bertarung? Apakah rubah dan monyet sekarang tidak lagi berteman? Wukong pun langsung menunjukkan tongkat saktinya sambil berkata Itu pilihanmu Jangan salahkan aku Seketika Wukong pun melompat dan bersalto ria Si rubah pun jadi panik Apa yang akan dilakukan Wukong Ia dan ceder Wukong pun menancapkan tongkatnya dengan keras di tanah Pukulan tongkat yang dasyat itu Membuat rumah rubah ekor sembilan pun hancur berantakan Hal itu membuat rubah pun jadi berteriak isteris Munyet batu kau Dan beleng Dan kini rumah labirin ekor sembilan pun meledak dan musnah Dan ledakan itu kini membuat semuanya pun terlempar kemana-mana Di atas rawa daun raksasa Wukong pun disitu pun meneropong dan berkata He he pondok rubah hanya tinggal kenangan Selama pondok dan batu nisan dari kekasih-kekasih rubah ku hancurkan Mantra di gubuk juga akan hilang Dan kini rubah ekor pun menjadi sangat sedih Ia pun menangis sambil berkata Huhu monyet batu Kamu sangat kejam Kau telah menghancurkan kenangan cinta lamaku Kau pasti tahu bahwa itu sangat penting bagiku Tapi mengapa kau menghancurkannya bahkan tanpa memikirkannya Aku telah sia-sia begitu baik padamu Wukong pun lalu berkata Rubah ekor sembilan Aku terpaksa melakukan ini Kamu jangan menjebak mereka Mereka semua tak bisa menandingimu Karena hanya dengan itu mantramu bisa dihilangkan Dan terlihat rubah sembilan pun kini merangkak dan berkata Aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan apa yang telah kau lakukan Aku menyesal telah bertemu denganmu Aku akan membunuhmu Teriak si rubah Dan seketika rambutnya pun menjadi putih Wukong pun disitu jadi waspada dan berkata Hei rubah kamu terlalu terobsesi Kamu memaksaku untuk berhenti di tengah jalan dari tugas perjalanan ini Rubah ekor sembilan yang sudah sangat marah pun kini berteriak Sembilan ekor kematian Seketika kesembilan ekornya pun berdiri kaku Dan satu persatu dari ekornya pun terbuka Dan mak jedet Seketika masing-masing ekor pun menembakkan tembakan laser yang sangat dahsyat Tembakan itu sangat membabi buta Membuat Wukong pun sekuatan agak susah payah untuk menghindari dari tembakan itu Sial Brutal sekali tembakan ini Rubah sembilan benar-benar menggila Ucap Wukong dalam hati Dadawar Dawar Tembakan-tembakan itu mengarah kemana-mana Dan menghancurkan apapun yang ada di situ Dan kini Rubah sembilan pun mengangkat tangannya Ia pun berteriak Hancurlah Mak wut-wut Jeler Jeler Tembakan itu semakin dahsyat dan mengarah kemana-mana Dadawar Tak disangka salah satu tembakan itu mengenai Biksu Tong Hal itu membuat Rubah sembilan pun sangat kaget Kakak Biksu Maaf Ucapnya Dengan cepat ekor sembilan pun segera melompat untuk meraih Biksu Tong Ia pun berkata lagi Jangan takut aku akan menyelamatkanmu Lalu mari kita hidup bahagia bersama Dan saat tangan Rubah ekor sembilan akan meraih Biksu Tong Tiba-tiba saja ia pun terkejut Karena kini terlihat Wukong sudah berada di depan si Rubah Dan akan memukul si Rubah dengan tongkatnya Wukong pun berkata Rubah ekor sembilan Sahabatku Selamat tinggal Dan sambil menangis Kini Wukong pun bersiap untuk memukul dengan keras si Rubah sembilan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb